Pemerintah Kota Pekalongan secara konsisten mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota layak anak. Upaya ini salah satunya dilakukan oleh TK Negeri Pembina Kecamatan Pekalongan Timur, yang baru saja melakukan deklarasi sekolah ramah anak atau SRA, bertempat di halaman sekolah pada Kamis 8 Desember 2022. Deklarasi ini salah satu upaya mewujudkan kehidupan yang layak bagi anak melalui penyediaan ruang publik yang ramah anak. Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Timur, Siska Wahyu, menyampaikan komitmen bersama ini. Dilakukan tak hanya oleh Kepala Sekolah dan Jajaran Tenaga Pendidik saja, namun seluruh warga sekolah termasuk penjaga dan petugas kebersihan sekolah. Dalam deklarasi SRA tersebut juga menekankan agar sekolah bisa menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, bebas asap rokok, minuman keras, dan nabza. Selain itu, membangun suasana sekolah sebagai tempat pendidikan setelah keluarga, serta menciptakan lingkungan sekolah bebas pornografi serta provokasi. Siska berharap adanya deklarasi ini dapat semakin meningkatkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan peserta didik. Sehingga tak hanya sebagai media pembelajaran dan tempat belajar saja, namun sekolah bisa menjadi wadah yang menyenangkan bagi anak. Kepala sekolah, sekedap guru, dan seluruh warga sekolah termasuk juga dengan penjaga dan petugas kebersihan. Kami berkomitmen untuk tetap melaksanakan sekolah yang lama anak, memberikan layanan yang terbaik untuk anak. Kami berusaha sebaik mungkin, semua ini demi mewujudkan cita-cita bangsa, menjadikan anak-anak kelak menjadi pemimpin bangsa yang berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, bergontong royong, sesuai dengan saat ini profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan tersebut juga digelar Market Day sebagai bagian dari pelaksanaan penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan mengenakan seragam chef lengkap dengan topi dan celemeknya, seluruh peserta didik tampak antusias saat melayani pembeli. Kintana Agna, Batik TV, melaporkan.